Masyarakat terbaru, panah-panah yang mengajukan Pakar Hukum Prof. Muladi di Kedung Barmen Sunayan, Jakarta, Kamis 23 Januari menilai Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mewajibkan pemilu serentak baru bisa dilakukan pada tahun 2019 merupakan putusan yang adil, bijak, dan merupakan jalan tengah Pasalnya, bila Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu serentak dilaksanakan 2014, bisa saja muncul kekacauan karena semua pihak, baik penyelenggara maupun pesertanya, tidak siap Menurut Prof. Muladi, putusan MK terkait pemilu juga memenuhi syarat konstitusi Sebenarnya sudah lama diputuskan begitu itu adalah jalan tengah yang elegan Sementara gugatan terkait pemilu serentak juga benar menurut konstitusi bahwa tidak ada pemilu terpisah lima tahun sekali dan tidak ada ambang batas Itu saya kira jalan tengah yang sangat elegan karena gugatan itu benar betul bahwa menurut konstitusi kan tidak ada pemilihan yang terpisah tidak ada lima tahun sekali lima tahun sekali itu Yang kedua, menjukan oleh partai-partai Tidak ada pembatasan treasury Jadi dengan demikian tidak ada treasury Tidak jukan oleh partai-partai dan akan berlaku Tapi tahun 2019 Jadi persiapan cupti undang-undang pemilih yang sekarang ada yang bertahan oleh situ Masalah partai-partai mengajukan dan pemilu dilaksanakan satu kali Ini menghalangi warga negara untuk maju sebagai capres Samso Bertiar melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih